Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kemen Buhamu juga hadir Pak Sistem Buhamu wakili Bupakir dan Bapak dan Ibu Selamat berkata, salam sehat, sukses dan bahagia Kita memperhatikan kualitasnya Mempertahankan kualitasnya, mempertahankan prosesnya Prosesnya dari awal pepik merah Dari proses, dari awal kemudian bagaimana penjujurannya Bagaimana pemilihannya, ukurannya itu Itulah kenapa hari ini dilakukan pemawasan terhadap Kompi kerja teman-teman Semoga nanti hasilnya tetap baik dan bagus Tetap baik dan bagus Dan nanti akan dipublikasikan Yang betul ya Pak Suri dan Juyus Akan dipublikasikan dan tentunya akan Kenamanya memberitahukan kepada masyarakat Bahwa kualitas dan kualifikasi kopi kerja melembung ini Tetap dalam standar yang sudah disetapi bersama Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Mengawasan terhadap produk indikasi geografis merupakan hal sangat penting Karena indikasi geografis masa perlindungannya boleh dibilang Selama-lamanya Sepanjang produk itu dijaga Berbeda dengan perlindungan hukum misalnya Atau merek Merek 10 tahun Bisa diperpanjang Paten juga sama Kalau patent tidak bisa diperpanjang 20 tahun Tapi kalau indikasi geografis itu selama-lamanya sepanjang Karakteristik dari kopi rejaga lepuk itu masih ada Artinya apa? Pengawasan terhadap produk indikasi geografis Terlendaftar sangat-sangat penting Bapak Ibu yang saya hormati Tadi biar saya sampaikan Pak Suri dan Ibu Yusuf ini adalah guru-guru saya Berjauh yang mengajarkan saya apa itu indikasi geografis Bahkan sampai ke Eropa ya Pak Kalian Pak Suri beli Sampai ke Eropa Beliau mengajarkan saya apa yang dimaksud dengan geografis Saya sangat menghormati beliau Karena beliau adalah pengawasan saya Ibu Yusuf Lisa dan Pak Suri Nanti Bapak Ibu bisa menggali ilmu dari Binyadu ini Selain juga Beliau akan melakukan tentunya Pertama yaitu pengawasan Indikasi geografis Saya setuju dengan pendapatan Pak Budi Lebih baik kita lebih banyak diskusi saja nanti Kira-kira apa saja yang perlu diperlaki Untuk meningkatkan produksi kopir yang masuk ke depan Dan bagaimana mencari solusi memasakkan produk ini lebih baik Mungkin itu saja kejambutan saya Lebih kurangnya saya maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Kepala Dinas Operasi dan Perubahan Produksi Bukulu atau yang wakil Sampai yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas hadirin Kepala Dinas Perdana Pak Zulutam Mohon izin berdiri Pak, yang dikenali mungkin sebagai Assalamualaikum 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 Terima kasih Juga hadir Kepala bagian Kebangunan Kemudian Kepala Pekudara atau yang wakil pidadanya Kepala pidadan Juga yang syahwa hormati Dapat samat hari langsung Beserta jajaranya Juga yang syahwa hormati Kepala desa Beserta jajaranya Kepala desa Alhamdulillah Terima kasih Juga Tentu yang lebih penting lagi Dari Pak Budi Sebenarnya Yang sangat penting Kita kunjungi adalah Pak Budi Beserta kawan-kawan kita Sebagai pengolahan Dari masyarakat Pembiak pelindung Yang Iji Di Kabupaten Kiala Salah satu Kemudian Bapak Ibu Mohon izin dan mohon maaf Saya dikisir Satu-satu Insya Allah Semuanya Kita selalu biasa Dalam Iji Mohon Allah Iji 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 Yang pertama Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan Permohon maaf Bapak Ibu Beliau Hari-tidak bisa hari Kita bersama Dan pada waktu bersama Dan pada waktu bersama Beliau ada kegiatan dengan Perlindungan Koordinasi Pemerintah Daerah Beliau tidak mempilihkan Kami bersama Untuk hadir Di penatanya Dalam pertemuan yang sangat penting Yang kedua Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintah Daerah Kami menyampaikan Terima kasih Tadi saya sampaikan Bahwa ini adalah Hubungan Yang pertama Setelah Terdafternya MB2I 6 dataran Robusta ini Menemuki Merek dagang Ke Kementur Jadi ini Sebagai tindak lanjut Dari Tanggung jawab kami Jika kami telah memiliki Hak Pemerintah Atau Merek Tersebut Ya Bapak Ibu yang saya Hormati Dari awal Kami selalu Menyampaikan ke kelompok ini Menalui Dinas Pertanya 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 Di Dinas Pertanya Kemudian kami ini berada di posisi 19 kecamatan, Alhamdulillah ada 3 kecamatan yang sudah mengembangkan COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah kecamatan Sinang Nataran, kemudian Sinang Kelingi dan berkembang kemudian. Seluruh kerja, seluruh kerja. Seluruh kerja, seluruh kerja. Ini luas yang mencapai lebih kurang 29 sampai 30 ribu hektare akan disiapkan. Nah 15 persen, 15 ribu hektare, 50 persen ini posisi berada di Sinang Nataran, Sinang Kelingi dan Sinang Kelingi, eh Sinang Kelingi, eh Sinang Kelingi. Seluruh kerja, seluruh kerja. Nah ini luarnya sakit, tapi kalau melihat dari hasil produksi dari per hektare, kami ini masih belum maksimal. Karena menurut laporan, satu hektare ini kami masih menghasilkan produksi kopi ini lebih kurang 850 kg per hektare. Lebih kurang katakan seperti itu. Jadi, rasanya belum maksimal, ini tentu disiapkan oleh yang pertama, usia kopi kami ini sudah mungkin. Jadi sudah nanya musim yang barangkali. Kemudian mungkin Mbak Ibu pernah baca-baca juga di sejarah. Kopi tertua itu sebenarnya ada di sinar dataran dari sinar keingin. Pendenggalan dari zaman berada di dunia. Jadi tentu ini perlu disimpulkan. Tetapi kita sekarang sudah mengembangkan. Mengembangkan dengan kawan manusia. Jadi ibu-ibu melihatnya sudah beberapa sehari. Tapi ya hasil terus disimpulkan. Oleh karena itu, para kesempatan ini atas nama negara. Kami sangat berharap pada COVID-19 terkait dari kondisi. Untuk melakukan kemudahan mungkin. Kemudian kecerahan mungkin untuk kelompok Tani. Bagaimana kelompok Tani ini, masyarakat khususnya. bisa meningkatkan produksinya. Kemudian untuk kemudian panggung tim ini, kami juga melakukan kisaran. Jadi bagaimana kelompoknya usaha masyarakat semakin berkembang. Bagaimana meningkatkan produktivitas sampai ke distribusinya, tetapi untuk usaha kami tidak maksimal, mungkin ada solusi-solusi yang disampaikan pada kesempatan ini, menurutnya setelah kesempatan, beberapa tahun yang lalu kami usah menggunakan pihak ketinggian dan jalan-jalan. Dan bawah di sini langsung bisa kata-kata, konfungsi dari setahun ini bisa masuk ke hotel-hotel yang ada di Jakarta atau di Sumatera, itu melalui perusahaan mereka. Tapi karena COVID kemarin sampai hari ini belum bergerak di Sumatera. Oleh karena itu, ini kesempatan yang lain, Bapak Ibu, kita berdiskusi bersama Bapak Ibu, yang hadir di tengah-tengah kita ini, bagaimananya pertama kita meningkatkan produktivitas dari usaha kita. Kemudian meningkatkan kualitas dari produksi kita, dan terakhir bagaimana kita mendistribusikan sehingga kami bisa meseja terahkan lompok kita, khususnya masyarakat lompok. Mungkin Ibu yang akan kami sampaikan sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu, dengan kondisi yang apa adanya, tapi kami yakin dengan cuaca atau suasana kulit yang lebih sejuk ini, sepertinya berbagai kekurangan ini. Seolah-olah tidak terlihat. Sekali lagi, yang terakhir, Bapak Ibu, mohon sambil kita menikmati kopi yang sudah ada, silahkan menikmati ada kacang honggos, kemudian ada honggiro gos, dan ada jadu gos. Semuanya adalah produksi kita semua. Tidak dari luar, termasuk kopinya kopi sindaro. Kalau kita mendengar bahwa kopi sindaro ini sudah masuk ke pasang internasional, hari ini kita mencicipi semua bernyata, itulah rasanya yang internasional itu. Terima kasih, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, dan jauh siang, Pak. Alhamdulillah saya sudah sampai kerja lebong. Saya itu sudah lama tahu ketahuan kerja lebong, tapi baru sekarang berulia kesini. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Nah saya juga berharap mudah-mudahan nanti Ibu Ika kembali ke pusat jadi Diktur Merah. Amin. Ini biasanya, apa yang saya katakan, kita ke doa ini ya. Insya Allah terjadi. Amin. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur. Masih bisa menyaksikan Ika sebagai Diktur Merah. Amin. Jadi itu semua yang ingin saya sampaikan setiap sekilas. Kalau kita panjang lembar ya bisa bertahun-tahun kita bicara misalnya. SKS. SKS kata Bapak. Jadi paling tidak kita tahu oh Merah itu, Patentul itu kita lain lagi. Ini. Dan. Tapi ada penutup di Ipa. Dan kemarin saya jumpa ketemu di Kepahian. Pertanyaan. 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 Soal Merahnya. Jadi Merah ini. Kalau di Buna Surian. Tadi. 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 di Indonesia waktu di musuh tolak gak diusahkan bapak akibat itu sayang sekali jadi nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu mau dapat merah dan konsultasi dengan ibu ikat khusus yang lain-lain jangan dicancur nanti kalau kemudian sudah dapat ceknikan merahnya mau pas dikemasannya mau dicancurkan persyaratan merahnya jangan terpatu satu kata jangan banyak merah ini penting kalau di tinggal pakai ibu bapak-bapak yang dimakai itu dianggap memakai dari orang lainnya itu dipindahkan jadi jauh sampai kejadian di MPEG itu dapat polisi menyikta barang-barang yang disorongnya mengajak pada kejadian seperti itu dan itu banyak terjadi jadi ya mudah-mudahan dia sepele tapi itu kalau sudah punya kasus apalagi kalau selalu polisi itu ke sana itu dia kalau kita hindari kita ingin aman berbisnis dan berproduksi itu penting jadi jangan sampai karena kita punya pengalaman orang berproduksi batang kualitas batang ternyata merahnya bermasalah gak keluar gak berani keluar darahnya jadi jangan sampai seperti itu Bapak-Bapak Ibu itu hanya pengalaman saya sebagai Bapak-Bapak Ibu saya berikan pengetahuan ini supaya jangan sampai Pak buat itu kok gak ada penjelasan dari dari kantor kandung rumah atau dari kita supaya ada diperhatikan misalnya itu ya Pak Tama-Rawak Ibu nah kemudian dalam rangka kami pengawasan disini kalau nanti ternyata ada temuan tidak sesuai lagi misalnya kualitasnya apa 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 itu MPUG yang beratakan karena itu organisasi yang membuat mereka maju juga nah itu bisa dihapuskan lagi sertifikat yang kita ingin jadi jangan sampai keadaan dan kita juga berdoa semoga berjalan berjalan berhormat ini optimnya sampai kapan pun kalau bisa sampai keluar itu punya nama yang lain ini apa ya nanti Pak 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 tidak ada penduli terhadap PPG rejang lebong gitu mungkin saya rasa agak berpanjang panjang saya sampaikan nanti kita akan ada diskusi ya semoga perteman kita ini membawa berkah ini dan sesama PPG saya berharap untuk saling sama anggota itu ada perteman yang terakhir karena kamu tidak tidak jadi dalam ini jangan kita saling ekonis mengolokan ketemu ada rasa orang Jawa itu itu yang saya sampaikan sehat terima kasih terima kasih dan sehingga yang kita cintai sehingga kami para petani kopi di dagatara tapi khusus di sampah sekumen nanti banyak pelaksana dan sehingga dengan langsung lengket saya saya jalan nanti saya maaf maaf kami mengganggu waktu Bapak sekalian semuanya mestinya hari ini politik maaf ini hari ini tapi kita petani kan kalau ini semua kan ini sudah petani kita baik tadi Bu Yu sudah menyampaikan tentang apa itu krean yang sesuai saya ingin sebagus indikasi geografi Bapak saya tanya Bapak petani tau gak apa itu indikasi geografis siapa yang pengurusan MPP siapa selain bangkut ini anggota semua anggota ini ada ada anggota 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 apa itu dikasih gerogis kalau gak ngerti yang mana mau pertahankan ya apa gak ya apa iya 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 coba saya saya tanya jadi lagi Pak coba ya Pak Kedis saja Pak Pak Kedis Pak Kedis Pak Kedis Pak Kedis apa itu aduh ini berlalu apa tahu kurang kalau 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 bertanya agak ngg itu apa itu itu binatang apa kakinya berapa kan begitu kalau gak ngerti bagaimana kita bekerja ini apa ya Pak Budi teman-teman sudah diberitahu belum apa itu indikasi geografis kalau belum apa mau saya bertahun oh iya saya gak usah ngomong kalau bertahun ya indikasi geografis ada dua kata imitasi dan geografis gini Pak contohnya begini Bapak pernah dengar enggak misalnya apa yang paling misalnya lihat kita kalau di Sumatera ini mungkin kopi arabega lintong pernah dengar pernah dengar kopi arabega lintong 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 itu nama apa nama tersepat kenapa dikenal karena kutunya bagus kopi arabica lintong kenapa kutunya terindikasi takmer geografis banyak bisa begini tenun bersorek 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 tenun itu terkenal terkenal bersorek 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 namanya berhasil apa benkulu 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 tenun baru benkulu itu terkenal apa di desa lain enggak ada di daerah lain enggak ada tenun banyak kira-kira ada tapi kenapa yang betul-betul ini kuatannya bagus karena ini adalah faktor geografis faktor manusia yang dikerjakan oleh pengrajin dari 20 yang cantik cantik ini adanya punya punya perutuan dan punya keahlian karena perutuan itu dihargi seperti kekayaan intelectual kekayaan intelect kembali juga sekarang saya tanya kalau sudah terkenal saya akan artis artis itu kira-kira harganya mana apa enggak sekarang saya tanya ke kopi bapak kopi pejang boks saya orang jawa saya katakan dari jawa 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 tengah dari platen saya di platen saya produksi kebiro besar saya kasih nama jangkuk bapak rela apa rela apa orang betul dia lebih rela kan orang 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 maul ya bapak ini ini menyangkut identitas ini menyangkut reputasi ini menyangkut harga diri setuju nah jadi kalau enggak boleh dipakai orang lain makalah jagalah para bapak ini dengan sebaik-baikan karena bagaimana diberi perlindungan hukum tidak presentatif ada adanya adanya yang ada undangnya ada namanya ada didaftarkan sebagai produk indikasi geografis kenapa disebut jenis habis tadi karena regang lebong obin yang bagus terindikasi karena kata geografis wy coba jadi pak asistans coba asistans coba sindang lo satu si ga kenapa santara singkat anam jari si jenis bataran batu Sintaro yang mempengaruhi siapa? Kromohan kan? Bakromo kan? Bakromo Kemudian diceliti lagi oleh Pusat Universitas Pekor namanya Borno Rubi Nah ya karena itu junior saya, saya tahu pak ya Sintaro ya Kalau Sintaro ini ditanam dari Jakobor Sama saya tanam Jawa Tengah Untuknya benar gak? Rasanya benar gak? Beda Kenapa beda? Karena geografisnya berbeda Ini yang sempat dengan Mutu terindikasi bakal geografis Nah sekarang yang masih bingung silahkan kakak Kalau bapak sudah paham ini Mutu bapak, kartu mutunya ini Itu tidak akan bisa dipotokopi Untuk kopi Negara lain Saya punya cerita Saya pernah ke Yunan Cina pak Provinsi Yunan Cina ya Ya pak ya Nah Kemudian di satu Cina Saya diajak Mendeteksi mutunya Kopi Yunan Arabikal Kaping Saya merasakan Apa yang terjadi? Partasnya dari Sumatera Ya Mersehnya dari Sumatera LNU nya dari Sumatera Tetapi rasanya tidak seperti Sumatera Karena terindikasi bakal geografis Karena terindikasi bakal geografis Nah Terus janggok song ini Tidak boleh Tidak bisa dipotokopi di Cina Tidak bisa Masih geografis Tidak 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 Sekarang Kenapa IG ini Menjadi Namanya Tidak Karena IG ini Ada tiga faktor IG ini Adalah Perlindungan Yang diberikan Terhadap Mutu barang Ya Jadi pertama Barangnya harus ada Yang kedua Mutunya harus baik Dan punya karakter Ya Barangnya harus ada Mutunya harus baik Dan punya karakter Barangnya Dan tadi Pak Dudis Sudah menyampaikan Sudah dianalisis Juntusan koki dan kakoki Ini apa ya Skornya berapa Pak Ya 8 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 9 9 8 7 8 9 8 8 9 8 9 10 10 mulai tahu dapat keluar tipik-tipik tahulah daerah sini sampai umur linggo kalau tepala jurur berani juga sekarang berani dulu gak berani nah ini apa ya jadi pengetahuan bapak sekali ya bapak bertani komis sudah berapa tahun nenek moyang sudah berapa tahun siapa yang paling tua disini siapa yang paling tua disini pak bapak bapak bertani komis sudah berapa tahun pak 1 juta pak 20 tahun 20 tahun 30 tahun 30 tahun itu berarti punya ilmu punya pengalaman manis ini juga dihargai oleh tajan yang tua karena cipta karsam bapak dihargai dalam jalanan tua di dalam bentuk indikasi geografis ini tentang saya jelaskan secara jelaskan secara jelaskan secara jelaskan secara jelaskan sekarang sudah selesai bagi airnya kalau bagi air takkan secara bisa enggak kalau bagi air bisa maaf maaf jadi begini secara sekarang kami sama bu Yus ditugaskan untuk pengawasan sebenarnya pak yang saya dikerjaan itu bukan saya bu Yus yang saya dikerjaan itu bapak kenapa dudung mengusulkan ya pak enggak kalau dudung bapak enggak mau repot enggak usah enggak karena amanat undang-undang saya datang ke sini ini demi undang-undang bukan jalan-jalan nah tugas kami adalah pengawasan pengawasan pengawas itu gampang pertama yang diawas itu satu kopi rejam jelaskan itu masih ada bangga nomor satu ada pulang enggak dulu kalau enggak ada kami pulang sekarang dulu kami pulang saya sayang ada enggak apa budi ada kalau bilang enggak ada banyak ada enggak itu ada enggak itu tintanya bahaya cuma kalau barang yang ada mutunya masih kerja kalau tidak masih yakin saya ingin melihat pengulahan kopi sampelnya hari ini minimum dua pengulahan yang kedua saya lihat kebur kopinya juga masih ada bangga gampang terus ini kok gampang kalau nanti tidak memiliki syarat kami gampang tidak memiliki syarat Pak Menteri pengawasan di terjangur bom hasilnya ternyata barangnya ada waktunya sudah tidak ada maka nanti mengundang-undang dihapus kata-kata dihapus pengidang apa enggak ini yang ngaput bukan saya karena ini kita bukan main nanti ya udah-udah ini boleh karena itu nanti supaya kita bahwa apa ya saya agak kelakas dua hal itu saya bilang bukan sampai sore nanti nah sekarang kira-kira saya tanya di sini kan ada MPIG MPIG itu apa dikatan apa masyarakat penggiat penggiat perlindungan pak W-nya dua MP2 MP2 oke namanya bera-bera MP2 oke apa-apa Pak Putih saya tanya MP2 ini rapat enggak sejak berdiri berapa kali ada rapat pertemuan itu rapat 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 rapatnya jawal juta jawal juta ini jujurnya jangan jujurnya gak apa-apa artinya di awal rapat setelah itu mungkin rapat mungkin tidak nah ini ini maaf-maaf ini pak asisten jadi sekarang ini IG tradaktor di Indonesia itu sudah 132 ada bate ada kopi ada pakao ada buah macam-macam Pak Yang ini nah ini sebagian yang menjadi menjadi masalah kenapa produknya tidak berkembang adalah mohon maaf Pak Budi dan teman-teman dikotobaikan bersama MPIG-nya tidak aktif salah satunya seperti seperti begini Pak Budi dan teman-teman MP2IG memohon kepada negara melalui kementerian kumhang itu kan Pak untuk dilindungi haknya sudah dilindungi atau belum sampul karena sudah punya sertifikat kan sama misalnya Bapak punya tanah ngajukan BPN dapat sertifikat ya kan Bapak punya sertifikat tanah gantung yang punya hak mau dijual ya mongkol disekolahkan disilakan dan sertifikat bisa sekolah ya Pak ya Bapak pasti pernah ya sertifikat sekolah sebetulnya modal itu kan kalian pelajar Pak Yip anak sekolah menyebelahkan sertifikat dulu jadi jadi kalau nah itu terserai yang punya kalau yang punya aktif kreatif akan berkembang berapa enggak tapi kalau yang punya itu enggak aktif kreatif ya bagaimana berkembang orang lain enggak bisa ngambil karena kalau beda enggak mencuri ini hak loh Pak ini Pak ini hak masalah ini tadi ada yang keluar dari Pak Putih harganya penuh belum itu berarti berat tidak belum sama tidak beda kan ini Pak Budi Pak Budi jual kopi berapa tadi yang ikin 50 50 50 sampai 60 60 60 masih kurang ya Pak kurang kurang kan saya kemarin waktu di kebayang buka ariga kalau harga kopi itu Pak patoannya sudah pasat euro ya bapak kopi robusta kalau jual beli kopi robusta itu patoannya standarnya itu adalah harga kopi di Kelanden di Kelanden Kelanden itu mananya jual jadi Lelanden itu sampai kirinya nyuruh karena kirinya jadi gantung itu harga kopi ini terakhir ya sama singat 2463 US dollar per ton berapa tadi 2463 US dollar per ton rambutku udah berkiru ya yang mudah berkiru 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 2,463 US dollar per kilogram itu kopi green 1 sudah sampai berapa 14 x 15 berapa ya coba bangkan kotor kalau kotor sekarang difusikan jangan aja diutup aja ya 2,5 2,5 biar gampang dikandikan 15 berapa aja sekarang jadi pedaget beruntung 45 enggak 27 27 pasti enggak sampai 45 hitungan saya di bawah 40 37 ini harga kopi Rokusa grade 1 sudah sampai London Pak Budi tinggal berapa banyak mana banyak ini ini nikmat Tuhan mana katokannya ya Pak Budi Pak Budi itu yang biasa yang politis 1 iya politis 1 siap ya promokasi potongan enggak yang gini kapo pokok itu pertanyaan gini kenapa orang mau beli ke Pak Budi lebih mahal dari badan karena kopi bapak kan bener-bener satu ya kan karena karena kongkir jangglog ini punya mutu kamu yang apa ya nah ini jadi Tuhan Allah SWT raksa kakarul terunyakan lahan di sini untuk mengajarkan kopi Rokusa dengan karakter yang keras tadi saya baru kapeng terima kasih tadi sudah dikasih kopi tanpa gula karena ini kalau saya minum yang dikasih pakai kertas ini kulainya lebih banyak dari Bramuk manis sakit manisnya jadi panis bapak nyamai artinya ayus kita dengar besar banyaknya di labo bahkan di janggung buah ada luansa coklat persiapannya pun masih belum ini kan gorengnya gorengnya kosong tapi tapi bagus jadi kalau kita ke 84 sekarang gini masalahnya petani lebih banyak kan tapi yang punya hak itu bapak bukan saya tapi kalau MPP IG tidak bagaimana bisa meraih banyak apa betul menikah Pak Budi mohon maaf saya jangan menolong kapal lagi ayo kita 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 mulai KPG karena hal itu tidak bisa terjadi dengan kami ini terjadi sahabat terbuat ya sudah ganggu di seluruh dunia tidak ada yang namanya pedagang itu perempu perempu Tidak aktif Itu dapat harga bagus Coba nanti Pak Budi Kalau bisa nanti coba Ini gak mungkin Evolutif Bicarakan ke dalam dulu Kuatan yang PPIG Cari strategi yang pas Marketing Pak Tapi harga Bapak Sudah di atas Tandor Pemintaannya itu yang Kurang Yang permusifan Yang jaset itu 2 miliar Kenapa kan Pemintaan dengan harga yang tinggi itu Yang membeli ini Peliknya paling dipakai Lu 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 Jadi mubazir kan Harga mahal tapi mubazir Iya Tapi banyak Oke Baik Pak Memang pedagang bawin itu Pusaha-pusaha Pusaha-pusaha Ini nanti Pusaha ya Dikuatkan Organisasinya Terus nanti juga Pusaha-pusaha Pertama kontinitas Kalau belum berani Bermain banyak Terumpun Oke Ini stoknya Terus banyak Oke Saya tidak jadi Nanti Pak Budi Saya tarang ke teman-teman saya Yang kan jujur Tapi namanya Dan Karena juga saya Pernah begini Saya biasa Sanggup-sanggup Ternyata Pak Wartanya berada Makik ganti Saya tidak janji Janji Apa Saya punya teman Pak Pak Budi ya Saya punya teman Saya tidak punya wak Tapi Itu tadi Saya minta mohon Aktifkan Terus banyak Makik ganti Saya kira itu ya Dari saya Mungkin Tadi agak Apa namanya Agak Gubu-gubu Tapi Supaya Supaya Dipahami Apa itu G Jangan sampai Nanti Punya Kita tidak Ngerti Apa itu G Jadi Supaya Nanti Kita bisa Bambing Bersama Nanti Ini Kita sampaikan Kami ingin Melihat Dua Ada berapa Mas Proses Pak Budi Proses kita Pertama Hantung Sementara Kami Menginformasikan Kami punya Parikas Aren Semudian Sementara Sudah Kita Menjual Ke Mana-mana Seperti Yang Dalam Komon Kalimantan Bali Jawa Barat Terakhir Ke Aceh Artinya Memberikan Manfaat Lain Daripada Bukan Hanya Produk Tetapi Menjual Gini Ini Mohon Nanti Solusi Atau Dalam Ketukannya Karena Agak Lama Dengan Pertimbangan Kemarin Tokografi Ya Bawa Dunia Bukabibun Bukabibun Ini Disamping Memorusi Pertemunan Yaitu Bukabibun Ditau Oleh Karnanya Ini Sangat Kekaya Kekaya Manakala Memang Ini Tidak Disini Jadi Maka Kita Maka Menyebarkan Bukir Rokuska Pas Kita Ditaran Tidik Karo Ini Kekulan Kemarin Mesawaran Nasional Tidak 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 Layanan Dalam Di Sawah Kucun Kabupaten Malah Ada Dipamenkan Berikan Berapa Berita skopi dari Ren dan Promo Jadi saya bilang Harna punya hokusta data ratimu Yang khas tadi Tadi mungkin bukan hanya data ratimunya Dia akan menikmati lagi Tapi belum dipeliti Tapi berdasarkan Penglihatan dan pemikiran saja Karena di aren ini Ada selaslanya Ada selaslanya aren Bisa jadi Mulanya karunnya aren Ada pertemuan akar Barangkali di bawah Sehingga menanggungkan Sekitar rasanya itu kan nilai dua Itu termasuk itu Tapi mungkin nama Pak Putih Belum dilakukan yang itu Ya kan, mumpung saya masuk ke dinas pertanian Ini kan Saya promosikan Kalau tidak percaya nonton youtube saya Alhamdulillah Subscribernya sudah 3700 Jadi monika Itu puluh dewasa Menambahkan uang Sambil bekerja Gini Karek kameramen Asisten pribadi Ini dokumen kita Bisa memberikan manfaat Untuk menyebarkan Ini pengetahuan Ini kepada yang lain Jadi itu Pak Kami mau ngondorongan Eh mohon maaf Ini kawan-kawan Kami penyuluh juga adil Ini Pak Kalau keadaan Korlo nih Silahkan ini Beri nih Pak Udah mau pensiun Ini juga Beri lantangan Kalau dulu kita Udah banyaknya Ini lantangan Muka penambang Tidak ada Sekarang Tidak mulai ada P3K ya Pak Umar Mana Pak Umar Ada itu Pojok-pojok Biasanya Pojok-pojok Nah dia biasa gitu Pada saat itu Tadi yang menyampaikan Informasi ilmunya Tidak harus bertemu Tetapi Pase-pase Bisa dilakukan Mungkin ini Pak Lebih pada Mohon dorongannya Untuk pengembangan Beberapa Iya setan Dan sehasat juga ya Yang menjadi Dari sepupayang Kita buat kebunnya Ada berapa hektar Empat Satu hektar Satu hektar ya Ya kalau boleh tan Itu Indoknya itu Jadi dulu kan Diseleksi Diburut nol Tanda berasal kan Cabang Pelajar Trogat Tapi yang itu Auto Silahkan Ya nanti Ya terima kasih Pak Ini mungkin Ini yang perlu Kami sampaikan Dari kawan-kawan Dan terakhir Terima kasih Atas secara Hidrat Dan Bagaimana Kawa saja Keputu Baru pertama Kepelan Dibikan Mengamakan Berlanjut Supaya memotivasi Pak Budi Dan kawan-kawan ini Kalau saya juga Terima kasih Jadi hal-hal Mengenai Kepokian ini Mopinya Dari lahir Mungkin Beri kasih Kepokian Supaya Tidak Step Tapi Menikmati Kepokian Sebenarnya Dan ilmunya Masih Sangat Masalah 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 Terbanggir Sangat terbanggir Kami Di MD Kirjan Kebong Saya Bagi Dibadi Sepert datang Ke Tampun Perjalanan Kebong Jadi Sempat Waktu itu Difasilitasi oleh Provinsi Bukulungi, pengguaran-pengguaran di Kepahyang, ada juga bahan yang bernama Pasnawi dari Indokong, Indonesia Pemerintah. Nah yaitu perusahaan ini tersebut, lokal punya perusahaan saya kurangnya, Peribumi. Pasnawi, di perjalanan FDIB kami, tahun 2020 itu Pak, stok kopi merah kami itu hanya sekitar 12 ton. 2020. 2021 itu hanya sekitar di angka 8-10 ton. Dan Alhamdulillah, di 2020-2021 itu kami nggak bisa jual. Saya sempat ke Lantung, ke Pak Asnawi, di Indokong itu, saya ceritakan ini Pak, bikin kopi terjual. Dan masyarakat membiarkan hidup hadirnya di VK19 saat itu menangis. Karena kami sekitar kecil jual 10 kilo, 20 kilo besar. Banyak kafe-kafe di Jakarta. Teman-teman saya di Jakarta waktu itu, sebelum covid ini, kami bisa menjual ini. 500 kilo. Tapi nggak habis. Kalau sebanyak yang saya baca-baca. Nah enak. Mungkin kurang promosi juga, mungkin lah ya. Seperti saya dan teman-teman ini. Kalau bermedia sosial mungkin, kami ini baru nggak nanya tahun tahun 2010. Bisa disembuka tuh tahun 2010. Karena kami terkini mungkin, tahun itu banyak kakak-kakak ini. Tapi ya, kapasitas dari banyak kafe-kafe yang ada di Jakarta itu, mungkin kalau mas Tafak mungkin. Kalau jaringan-jaringan jual itu nggak mungkin belum lebar level kesana. Mungkin ya, nggak ada yang luar lah. Kami itu, IGJ-nya nggak bussah. Jadi untuk dukir bussah itu, bisanya jual kayaknya tadi. Nggak hanya 10 kilo, 20 kilo. Mungkin di sini banyak lah. Seperti teman-teman terlihat. Mas Yipun, senior kami itu masuk ke pihak-pihak sampai eksumis. Teman-teman. Itu saya merasa lah. Jualnya, satu hari kiri pada satu tokoh. Nggak ada lah. Satu berat-berat. Satu tokoh. Mungkin. Ini lah. Bukan salah. Dan waktu itu, kalau untuk drop sekali itu nggak bisa. Lebih baik. Entah kalau saat ini COVID-19 sudah terlalu, ciptanya mungkin beda. Alhamdulillah kalau saat ini kan produksi buah, mengurang, dan kopi. Di kopi asalannya. Seperti ini aja, dia akan ada 38 ribu. Jadi petani pun, Alhamdulillah ya, kejar-kejar dengan mati gitu. Mungkin saya belanja nanti bisa stabil lagi, kita bisa produksi lagi ya. Kami alami 2020, 2021. Itu mungkin kami yang bintang. Kota pesan, wapak lah. Jadi, itulah yang kami alami. Bukan kami ini, nggak promosi, nggak apa ya. Kami, penggila MPNJ ini, sebenarnya itu berkecil hati ya. Kecil lah. Lagi apa MPNJ ini? Tidak. Koko kosong itu MPNJ. Sampai seperti itu. Karena apa? Kami waktu itu melihat di gudang itu. Kalau malam itu ngopo lihat. Ngopo lihat di gudang itu niti. Kalau siap aja. Kalau malam itu ngopo di gudang. Tiap pagi orang adik wang. Sampai gak stres? Saya rasa stres. Saya rasa. Yang ngelan lagi itu ya stres. Waktu itu kita jual, kita campur ke asalan itu sekitar campur berapa? Kita waktu itu jualan res 25000-nya. Bayangkan. Kita pagi aja udah 5000 cerit. 4500-nya. Berapa? Perribus sering tas, berribus 20? Berribus sering tas. Berribus sering tas. Berribus sering tas. Itu seperti itu jajatnya. Sudah itu sempat ngirim-ngirim-ngirim kopi. dengan skala kecil ke teman-teman kafe itu berkisah sangat dipiring 500 kilo 600 kilo dan 400 kilo Alhamdulillah positif anda teman-teman di Jakarta oleh saat ini aja saya nggak terbayarnya sepuluh juta yang yang sampai saat ini kotaknya udah gampangnya udah rekod semua saya lihat jadi bukan orang yang lagi jadi itulah kendala kami kami waktu dulu bersemangat dan luar biasa semangat teman-teman kafe itu dan saat ini ya mungkin gua kampinya yang tidak ada mungkin kami kita akan ada strategi-strategi pemasaran yang baik untuk kami ya kami dulu belajar lagi sedangkan teman-teman pertemuan NPDG kami dari kami di informasikan ke kami kami diajak ke mana itu pun nggak ada kami harus gimana kami harus kalau buku aja Pak nulis pertemuan teman-teman ini saya nggak berpajak-pajak sedikit curhat kalau bisa bimbingan atau penjualan yang berjualan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kebetulan story salah satu anggota dari MBG dan kebetulan saya juga punya brand sendiri yaitu Rodabel Covid Rodabel Covid kebetulan sekarang lagi proses kaki mereng ya sekarang kemarin baru pemikutan itu diwajibkan minum kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong kopi premium Rejambobo saatnya gini Pak nanti Pak Manakaya Dinas Perdagangan mempromosikan kopi premium Rejambobo begitu ditanya disyukurkan datang ke Dinas Perdagangan minumnya bukan kopi premium Rejambobo takutnya seperti itu itu harapan saya gitu itu kan Pak Petit kalau sekai instansi dari SKPD di Rejambobo gak ada meminum kopi premium Robusta Rejambobo insya Allah kan udah berapa persen udah terselesaikan program pengjuangannya gitu terus kayak tadi dari pertanian parang membicarakan masalah Tui silahkan kalau Tui mau menerima kopi premium kami siap cuma Tui itu kan pemasarannya kopi asalan walaupun di duit pun itu kan kopi asalan jadi pemberitan kopi asalan juga akhirnya menjadi gendala untuk kopi premium terus terang aja Pak Pak Pemberi kan milih yang murah walaupun pikir bagusnya nanti kan seperti itu 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 salah satu jadi gendala yang itu kan kami mungkin Pak asisten itu tolong kalau ingat berisikkan Pak Pak Bupatinnya Pak tolong setiap SKPD itu diwajibkan untuk menulis kopi premium dan juga jangan kembali untuk kita harus top top premium orangnya SKPD-SKPD tidak minum mungkin yang sering minum cuma paling-paling dinas pertanian kadang-kadang tidak pas pertemuan mungkin ada festival mungkin seperti itu harapan saya itu Pak Pak gendala topornya memang di bagi penjualan jadi setiap memberi penjualan juga mungkin bagi instansi yang ada namanya kopi premium mungkin dari Pak Sulitiba sudah tahu kita tidak bisa membandingkan dengan kopi asal kala bersama dan keemangan orang Indonesia kalau saya pada umumnya yang bagus dijual yang sutiran minum sendiri terserah aja itu iya sutiran untuk yang kita dewek pemakan kita dewek yang bagus dijual kalau di rumahnya insya Allah minumnya kopi premium siapa ya Pak siapa ya Pak siapa ya Pak siapa ya Pak itu Pak kalau memang UNKM banyak di 4 suku ke arah kopi dan kebetulan saya juga sekarang harus menemukan kaskara 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 dari arah bidang kaskara dari arah bidang kaskara dari arah bidang memang kalau untuk robuka kurangkan kurangkan kaskara dari arah bidang kaskara dari arah bidang mungkin sementara itu Pak lu kesal dari kami mungkin poin yang pertama yang sangat kami harapkan dari petani-petani kopi yang ada di jantung mungkin itu Pak jika ada kesalahan tanggap saya saya semoga maaf dan cari di latar wajah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yang sangat kandungan yang sangat kandungan Bapak dari tim NTI kemudian ibu juga kami merasakan keberadaan daripada Dekum Hamba sangat merasakan terutama untuk pendirian corporate UMKM naik kelas cuma bayar 50 ribu kita sudah buat itu ini yang kami rasakan saya ingin berbicara tadi yang Bapak cerita sebenarnya kopi premium itu bukan hanya dari tempat suku menanti Pak kita juga ada jual kopi eh berpani kopi ya berpani kopi itu dari beca ngobong itu kalau satu kilo hitung-hitungan yang sudah bubur itu 200 ribu tapi kami selalu berbicara sama UMKM suatu produk kalau nggak dipasarkan sama dengan sampah saya ingin jadi kalau mau memproduksi suatu produk lihat dulu pangsa pasarnya lihat dulu stok kita nah ini yang kami inginkan kami hanya pemerintah ini hanya mendampingi tapi yang berjuang keras itu adalah UMKM atau orang yang melakukan usaha ini salah satu yang berhasil adalah eh kooperasi Lestari Serumpun ya kooperasi Serumpun ada kooperasi itu terdiri dari sembilan desa sepuluh desa yang bergerak di bidang perkopian kenapa disini saya bilang tidak berhasil coba tanya diri kita sendiri apakah kita berkonflik antar kelompok kita bisa bersatu bisa memasakkan ketika kita menjadi satu ini yang ingin kami sampaikan filosofinya itu tapi kalau satu kelompok menjelekan yang lain yang lain menjelek itu itu tidak akan maju apapun yang terjadi jadi kita pakai kasar mata kuda maju aja ke depan nah kami cerita sedikit tentang kooperasi Lestari disini belum terbentuknya kooperasi karena saya sekolah dinas pendagangan kooperasi UKM dan perindustrian salah satunya belum terbentuk kooperasi di Bermani Ulu yang cerita Pak asisten tadi itu sudah diberikan kur klaster dari Bank Sariah Indonesia jumlahnya 5,7 miliar sehingga petani tidak lagi meminjam bank konvensional yang bunganya 12-13% setahun itu sudah diuntungkan kemudian ada kur al-sintan itu 3% setahun ini yang ingin kami sampaikan supaya menekan angka produksi yang ketiga kami ingin sampaikan kooperasi ini karena bersama-sama kemarin di launching sama Pak Gubernur sudah mengirim 30 ton ke perusahaan Torabika saya kebetulan bawa Manyora Torabika tapi kami yang anak perusahaan Torabikanya ini yang kami melalui Lampung tadi ceritakan kenapa lewat Lampung Pak Asmawi tidak mengambil dia ada kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga kopi-kopi yang di 9 desa ini tadi diambil oleh perusahaan Torabika ini buah-anak daripada perusahaan Mayora tadi nah kopi kami ini sudah diletakkan di depan terbang Mayora kalau kita datang oh ini kopi Rejang Lebong tapi tetap pakai IG nya Sintaro kopi Rostar di sini karena orang tahunya Rejang Lebong itu sudah ada IG nah artinya pemasaran kita yang kita lebih utamakan tidak menyampingkan kalau kopi Pak kalau dinas perdagangan antar dinas itu sudah minum kopi premium semua ingin kami sampaikan terutama dari kopi air lanang kopi air lanang kopi dari kecamatan Curug Selatan punyanya Pak Anggi Hariwijaya yang hari ini besok berangkat ke Malaysia karena sudah ekspor ke Malaysia ini yang ingin kami sampaikan tapi mereka ini maju berkat IG nya Sintaro nah ini yang kami ini mungkin Sintaro nya kurang bergerak mungkin juga takdir belum berpihak ke Sintaro bukan tidak tidak ini ya takdirnya belum berpihak ke Sintaro yang ingin kami sampaikan kami datang ke sini mau menceritakan bentuklah kooperasi supaya nanti lebih ada lembaga ketika terjadi ada masalah penda bisa turun Pak nah ini yang ingin kami sampaikan untuk dinas-dinas tapi bentuk kooperasi ini belum tentu juga maju Pak ini adalah salah satu upaya bentuk kooperasi belum tentu maju cuma kalau ada kooperasi bunga bisa diturunkan untuk permodalaan ini yang kami sampaikan kami sering datang dari empat suku menanti tapi datangnya sendiri-sendiri Pak maaf ya Pak ya misalnya dari Lestari datang sendiri kemudian dari Rodaba dari pokoknya sebutlah semua yang itu nah saya maunya duduk bersama kita cerita bagaimana sih kalau memang banyak UMKM kita bentuk aja suatu wadah kemudian dari UMKM ini ada bantuan UMKM Pak bantuan UMKM itu gratis Bu tanpa bunga setiap petani itu dapat 2.400.000 Bu setidak-tidaknya mereka ini bisa terbantu apalagi kami sekarang ada operasi pasar beras murah kami juga bisa kasih Bu ketika pas klik ini ini yang kami sampaikan ingin sampaikan dari perdagangan artinya kami menolong tapi kemampuan kami juga dalam negara yang terima kasih 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 terima kasih